Intro Anda masih bersama kami di Anyu Siang Pemirsa sederet kasus percobaan bunuh diri atau kabur saat menjalani isolasi dilakukan pasien COVID-19 Tentu saja pasien COVID-19 memiliki dampak psikis pada dirinya karena merasa diisolasi atau dibatasi Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet memiliki layanan psikologi bagi setiap pasien yang merasa dirinya cemas, stres, dan depresi Setiap orang mempunyai cara yang berbeda dalam menanggapi peristiwa kemalangan Apakah orang itu akan terjebak dalam keterpurukan atau justru bangkit dari keterpurukan itu? Jadi pada dasarnya kita sebagai manusia ini membutuhkan resilensi untuk bisa bangkit dari keterpurukan Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet memiliki layanan khusus untuk membantu pasien menghadapi masalah psikologis Pasien COVID-19 berhak memperoleh proses bimbingan bersama psikolog Setiap hari pasien COVID-19 di Wisma Atlet memperoleh bimbingan psikologi agar dapat menghilangkan rasa cemas, stres, dan depresi Sedangkan setiap pasien juga memiliki fasilitas memperoleh bimbingan psikologi jika memiliki kecemasan yang berlebihan Bahagia kunci kesembuhan karena hormon gembira dalam otak dapat memperbaiki imunitas dan membantu pemulihan sakit Kebanyakan pasien yang mengalami kecemasan karena merasa diisolasi Maka dari itu berbagai cara dilakukan dan dukungan psikologis memiliki arti penting Pendampingan terhadap pasien menjadi perhatian serius di Rumah Sakit Wisma Atlet Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan Dan untuk mengetahui berbagai masalah kecemasan yang dialami oleh pasien COVID-19 Terutama bagi mereka yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta Sudah bersama kami, Tim Psikologi Kesehatan Mental dan Dukungan Sosial Bapak Agustinus Sigit Selamat siang Pak Sigit Selamat siang Ibu Baik, Pak Sigit biasanya masalah kecemasan apa saja yang dialami oleh pasien Pak? Baik, pertama saya memperkenalkan diri dulu Bu Saya Ketua Tim Psikologi dan Kesehatan dan Psikososial RSDC Wisma Atlet Kemayoran Bu Baik, untuk pasien rata-rata itu merasa cemas Kemudian sulit tidur Kemudian Berkabung karena keluarganya ada yang meninggal Kemudian ada juga depresi seperti itu Bu Baik, jadi berbagai masalah dirasakan ya Dari dalam diri ataupun juga lingkungan luar Ini biasanya dialami oleh anak-anak atau dewasa Pak? Biasanya yang dewasa Bu Oke, paling banyak dewasa Biasanya yang Betul Bu Betul, nah ini lantas bagaimana rumah sakit Wisma Atlet Terutama tim psikologi menangani kecemasan yang dialami pasien? Untuk menangani pasien ini Bu Antara yang dewasa dengan anak-anak berbeda Bu Kemudian dewasa sendiri juga Bermacam-macam Bu Tergantung dari keluhan dari pasiennya Sehingga satu dengan yang lain tidak disamakan Bu Kemudian kalau kita dari tim psikologi ini Jadi dari tim psikologi Bu Kita mengadakan konsultasi online Bu Setiap hari Setiap hari kita mengadakan konsultasi online Bu Kemudian kalau tata muka Konsultasi tata muka itu Dilaksanakan setiap hari Senin dan hari Kamis Senin dan Kamis kita Apa namanya Mendatangi para pasien gitu Bu Baik Kabarnya juga setiap pasien ini kan ada grup ya Pak Setiap towernya dan ada voice note Untuk memberikan dukungan Apakah sampai saat ini masih diberikan kepada pasien? Untuk grup Masih Bu Jadi grup untuk psikologi Itu Grup Wah saya lupa ini Bu Saya cari dulu Bu Boleh Jadi memang banyak sekali ya Pak Dampak yang dialami oleh para pasien Lantas biasanya Sudahkah pendekatan tertentu Pak Untuk pasien yang memiliki kecemasan tingkat tinggi Atau mungkin stres yang tidak bisa ditanggulangin Pak Pendekatannya mungkin Selain online Bu Jadi mereka konsultasi online Kemudian Setelah Wawancara dengan psikolog Kemudian Hari Senin Dengan Kamis Kita mendatangi pasien tersebut Bu Jadi Keluh dari pasien itu disampaikan ke psikolog kami Kemudian Hari Senin dan Kamis Kita kunjungi pasien tersebut Seperti itu Bu Oke Pak kalau yang pasien di Wismatlet Ada tim psikologis Pantas bagaimana untuk pasien yang berada di rumah Adakah saran bagi Anda Untuk pasien isolasi mandiri Agar mereka bisa mengatasi depresi atau stres di rumah Untuk saran bagi pasien yang berada di rumah Kalau saran kita Jangan Jangan terlalu panik gitu Bu Kemudian Terapkan protokol kesehatan Ikuti Ikuti Intusi dari pemerintah itu aja Bu Baik Jadi memang harus tetap tenang Dan lebih banyak memikirkan hal positif Seperti itu Terima kasih Pak Sikit sudah berbincang bersama kami di Anyu Siang Sampai jumpa